Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespon kabar penunjukkan dirinya sebagai salah satu tim pemenangan Capres Prabowo-Subianto di Pilpres 2024. Balil mengaku sering berkomunikasi dengan Prabowo sebagai sesama Menteri, namun membantah komunikasi itu terkait dengan kontestasi politik 2024. Balil menyebut ia hanya bekerja atas perintah Presiden untuk mengurusi investasi di Indonesia. Adapun jika tawaran itu datang kepadanya, ia tidak tahu dan tidak bisa menjawabnya. Di sisi lain, Menteri Investasi juga berharap tidak muncul konflik pada masa kampanye Capres-Cawapres yang berpotensi mengganggu iklim investasi. Yang meminta ketiga kandidat cenderung adu gagasan daripada berkonflik akibat baper alias terbawa perasaan. Saya enggak tahu, saya kan bos saya Presiden. Kalau ditunjuk mau Pak? Saya Menteri Investasi, saya kan bukan ketua partai. Andaikan pun itu ada, ya belum tahu siapa yang akan memberikan perintah itu.